Baik pemirsa TVR Parlement dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa Komisi 10 DPR RI telah menerima persatuan tenis meja dari Ancol Barat dimana mereka mengeluhkan dengan adanya dualisme di persatuan tenis meja seluruh Indonesia ini. Nah untuk menjawabnya bagaimana dari DPR RI saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Andi Muawiyah Ramli dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Baik Pak Andi, bagaimana Pak tanggapannya terkait dengan dualisme di cabur tenis meja ini Pak? Ya ini permasalahan kita semua sudah hampir 13 tahun dan dalam kunjungan kami Komisi 10 di Kunspik di berbagai daerah ini muncul. Mereka datang mengeluhkan dan seperti yang kita pada hari ini kita lihat betapa mereka sudah tingkap kritis. Karena memang olahraga ini olahraga terbaik sering menghasilkan medali di masa lalu tapi sudah 13 tahun terjadi perpecahan. Ada PB, ada PP. Nah kita setungguhnya sangat prihatin dari Komisi 10 itu dan sudah pernah juga menyampaikan ke Pak Mempora bagaimana supaya terjadi keutuhan kembali jadi satu. Karena adanya dua organisasi ini menimbulkan banyak permasalahan. Pertama kita tidak bisa lagi ikut kompetisi. Pernah kita ditolak karena yang datang itu bukan dari PP tapi yang dari Koi kalau tidak salah. Nah saya pikir nanti ada jalan keluar dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi karena kita sudah punya undang-undang keluarga nasional yang baru. Nah kita tentu saja dari Komisi 10 akan memanggil para stakeholder terkait dengan itu. Dan seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi-tadi menyambu baik, sangat baik bahwa ini olahraga PTSM ini harus segera nyatu. Kalau tidak jangan bapak-bapak yang ada di sana pengurusan itu hanya menjual Gensi melulu. Karena Gensi itu maka prestasi tercecer, kompetisi tidak terjadi lagi dan anak-anak kita menjadi korban, atlet-atlet kita menjadi korban. Ini sebetulnya saya mengimatakan sebuah musibah di dalam cabur kita ini. Musibah dan ini tidak boleh terus berlanjut. Saya tadi menyampaikan kami dari Komisi 10 untuk periode ini masih ada 2 tahun dan tentu saja kita akan minta stakeholder seperti yang saya katakan tadi untuk hadir, untuk ada mencadikan solusi yang terbaik bagi organisasi tenis meja ini. Saya pikir itu nanti yang akan kita lakukan dalam waktu dekat, sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan tadi di dalam bahwa organisasi ini mutlak untuk bersatu kembali. Tidak ada jalan lain kalau kita ingin berprestasi, ingin tampil lagi di forum-forum nasional dan internasional. Saya pikir itu. Baik Pak, ini mungkin masyarakat juga perlu tahu Pak, awal mula adanya dualisme ini. Mungkin penyebabnya dari hasil koordinasi tadi seperti apa Pak? Ya awalnya itu kan terjadi kongres. Kongres kemudian ada yang terpilih, yang tidak terpilih. Yang tidak terpilih kemudian membuat organisasi baru lagi. Ini kan sebetulnya intinya ego, ego sektoral, ego pribadi dari masing-masing orang. Saya tidak memiliki beban untuk menyampaikan itu kepada teman-teman masyarakat bangsa bahwa olahraga yang kita cintai ini, karena saya juga senang sekali olahraga tenis meja ini juga ke depannya bisa tampil kembali. Dan ego sektoral tadi itu mudah-mudahan ada kesadaran bersama untuk segera hilang di antara para bapak-bapak yang ada di organisasi ini. Baik, terima kasih. Semoga tenis meja bisa kembali lagi Pak ya untuk bisa mengikuti event-event internasional lagi Pak. Ya, amin. Pokoknya olahraga kita akan bangkit khususnya tenis meja ini. Baik, terima kasih Pak Andi atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Andi Muawiah dari fraksi PGP. Terima kasih atas perhatian Anda kembali ke studio.